Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys baiklah pada video kali ini Saya akan mencoba memberikan komentar yang Akhir-akhir ini membuat kita terbelengguh Membuat kita terbelalak mata dan pikiran kita Kenapa kita khususnya saya pribadi menjadi terbelalak Oleh timkah lakunya Menkopol hukam kita ini Dia sebagai petinggi di negeri ini Tersebar beritanya pada 1 Mei kemarin Bahwa seperti ini beritanya Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa Ke pemerintah yang koruptif Ini judul yang sangat kasat mata ini Sungguh memperhatinkan bagi bangsa kita Bahwa melalui kacamata Pak Mahfud MD Dengan terang-benerang bahwa Pemerintah jujur melakukan korupsi Melalui Ngomongan Pak Mahfud MD disini Bahwa demi kemajuan Demi perubahan Terbersihlah bahwa melakukan korupsi itu tidak apa-apa Yang telah dilakukan Mungkin masih dilakukan dan mungkin juga akan dilakukan Demi sebuah pertumbuhan ekonomi yang kedepannya Katanya akan lebih baik Untuk itu Mahfud MD sebagai Imen Kepulukam Menyatakan tentang Kondisi pemerintahan kita yang Seperti ini Bahwa melakukan korupsi Bagi pemerintah itu tidak apa-apa Karena Demi mengejar Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Untuk kedepan bangsa ini Tentu kita sebagai warga masyarakat biasa Dan tidak mengatasi namakan apa-apa Tentu kita terbelalak dengan Dengan membaca Mendengar Ungkapan yang seperti ini Bahwa Ada Lembaga KPK Yang telah didirikan Sejak beberapa tahun yang lalu Khususnya didirikan ketika masa pemerintahan Pak Soeharto dulu Ini gunanya untuk memberantas korupsi Baik ini ya Baik yang dilakukan oleh Masyarakat swasta Ataupun masyarakat yang Berada di Pemerintahan Tetapi Semuanya itu Sudah terjawab Khusus pada periode yang Pemerintahan kali ini Melalui Mulut Telinga Serta mata Pak Mahfud MD Bahwa Pemerintah Itu Melakukan korupsi Dinyatakan juga tidak apa-apa Yang penting Pertumbuhan ekonomi Negeri Semakin Maju Ini Saya merasa bahwa Pak Mahfud ini Kehilangan Kontrol Atau mungkin memang Dia menyatakan Apa yang sebenarnya Terjadi di pemerintahan Karena Saya merasa Pak Mahfud ini adalah Man of Kontroversi juga Bahwa Mungkin dia berusaha Untuk jujur Untuk mengatakan Apa yang terjadi Sebenarnya di Pemerintahan Kepada masyarakat Bahwa Dia juga mungkin Mengakui bahwa Pemerintah Melakukan Korupsi-korupsi Demi perbaikan negeri ini Karena Dengan melakukan korupsi itu Beranggapan bahwa Semua akan Berjalan dengan lancar Dan Inilah Korupsi Jika dijadikan Sebagai stimulus Untuk melakukan perubahan Maka akan Sangat Gampang kita melihat Hasilnya nanti Di Kemudian hari Bahwa nanti Kita semua akan Berlomba-lomba Untuk melakukan korupsi Dan bukti yang satu lagi Muncul Yaitu dari Temuan daripada Mensos Butri Maharani Tris Maharani itu Yang Menyatakan bahwa Terdapat 21 juta Lebih Dari Data Untuk Penerima Bansos Itu Ternyata Terjadi Data yang Ganda Ganda Sekitar 21 juta Sekian Ratus Ribu Orang Kalau Ganda Hanya sekitar 100-200 orang Seluruh Indonesia Mungkin masih ada Wajarnya Akan tetapi Ketika sudah mencapai Angka 21 juta Sekian Ratus Ribu Ini Sangat Diakini Apa yang dikatakan Pak Mahfuz itu Sebagai suatu Kebenaran Bahwa pemerintah Melakukan Korupsi Demi perkembangan Demi kemajuan Itu dinyatakan Boleh-boleh Saja Nah Wazubillah Kami Sebagai rakyat Biasa Ini Mengharapkan Agar Pemerintah Juga Melakukan Kejujuran-kejujuran Meskipun Pernyataan Pak Mahfuz Md ini Sebagai suatu Hal yang Mungkin Kelepasan Atau mungkin Suatu kenyataan Yang saat ini Sedang terjadi Di dalam Pemerintahan Jangan Sampaikan Ini Kepada Masyarakat Bahwa Anda itu Melakukan Korupsi Jika Pemerintah Sudah Jujur Melakukan Korupsi Maka Dan Nanti Masyarakat Semua Akan Melakukan Korupsi Nauzubillah Sumba Nauzubillah Thank you For Watching Don't Forget To Subscribe My Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh